Belakangan ini, Lesti Kejora diserang oleh para penggemar fanatik Fujianti Utami alias Fuji. Dalam kolom komentar Instagram miliknya, sejumlah fans Fuji mempertanyakan keputusan Lesti Kejora yang tidak memposting fotonya bersama Fuji, namun memamerkan kebersamaannya dengan Tissa Biani serta alias Masaid. Para penggemar Fuji tersebut sebelumnya juga menyenggol Tissa Biani dan membandingkan kekasih Dul Jailani itu dengan Fuji. Namun saat ditanya pendapatnya terkait sindiran penggemar Fuji yang memenuhi kolom komentar di postingan Instagram miliknya, istri Rizky Bilar itu malah mengaku tidak tahu sama sekali. Hal ini terlihat dalam wawancara singkat yang diposting oleh akun TikTok Intensi Investigasi. Wah aku malah nggak tahu, malah aku nggak tahu apa-apa, ucap Lesti Kejora. Ia lantas meminta warganet untuk tidak saling menjelekan satu sama lain, mengingat dirinya dan Fuji bekerja di industri yang sama. Udahlah kita semua saling mendukung, saling mendoakan, nggak usah saling menjelekan satu sama lain, kita sama-sama ada di industri ini, saling mensupport, tambahnya. Ibu satu anak itu kemudian memberikan pesan kepada warganet di luar sana yang mengidolakan seseorang. Ya kalau mau support idolanya, silakan support saja tanpa menjatuhkan teman-temannya yang lain, imbuh Lesti Kejora. Dalam wawancara yang berbeda, Lesti Kejora sebelumnya tak pernah mau ambil pusing jika dirinya mendapat hujatan atau kritik yang menjatuhkan dari warganet. Nggak usah peduliin yang jelek-jelek lah, buat apa kita lihat dan mendengarkan hal yang bikin kita sakit hati. Yang positif aja, kalau masukan yang baik, kita terima. Artinya banyak yang sayang, kayak gitu, beber Lesti Kejora. Postingan tersebut kemudian menuai beragam komentar dari publik. Tak sedikit warganet yang meminta kepada para penggemar Fuji untuk tidak menyenggol artis lain. Pasalnya, sikap mereka juga akan berimbas kepada Fuji. Netizen Maha. Padahal Lesti dan Fuji baik-baik saja. Aduh positif ajalah guys. Saling mendukung, tulis akun FA, jadi kasihan sama Fuji. Gegaraulah fansnya dia jadi yang kena, komentar KA, kayaknya yang komen itu bukan fans asli Fuji, tapi haters berkedok fans. Soalnya mereka nggak follow. Fuji, masa fans yang nggak follow akun idolanya? Tambah AF, Lesti komentarnya adem, lembut banget karena dia juga kenal UT, jadi tidak terpancing haters. Makasih Lesti, sahut RI selain itu publik belakangan dihebohkan dengan konflik antara oknum fans Fuji dengan Tis Sabiani. Hal ini memicu gosip kurang sedap soal hubungan pribadi Tis Sabiani dengan Fuji. Sebagai pihak yang sama-sama kenal dengan Fuji dan Tis Sabiani, Lesti Kejora ikut dimintai keterangan soal konflik ini. Tapi istri Rizky Bilar itu enggan memihak siapapun dalam masalah ini. Kalau aku nggak tahu apa-apa. Sudah, kita saling mendukung, saling mendoakan, kata Lesti Kejora saat ditemui di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Selasa, 31 Oktober 2023, malam. Lesti Kejora hanya menasihati warga net agar tidak menjatuhkan satu orang demi membela idolanya. Sebagai sesama artis, Lesti Kejora meminta untuk saling dukung dan tidak menjelekan satu sama lain. Nggak usah saling menjelekan satu sama lain, kita sama-sama ada di industri ini. Saling support aja idolanya, jangan menjatuhkan teman-temannya yang lain, ujar Lesti Kejora. Sementara itu, Fuji sebenarnya mengetahui hal tersebut dan sudah meminta maaf langsung pada Tissa Biani. Keduanya lalu berdamai dan memastikan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Tissa, I'm so sorry ya yang lagi rame, aku juga sudah sering remin mereka, tapi aku nggak bisa kontrol juga, itu di luar kendali aku, tulis Fuji kepada Tissa Biani.